Kepulauan Republik Indonesia ke-78, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar serangkaian lomba yang diikuti seluruh pegawai Bapendak Kepri. Selain merajut kebersamaan antar pegawai, kegiatan ini juga untuk meningkatkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Selain menggelar upacara pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78 pada 17 Agustus lalu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu pagi tadi menggelar serangkaian lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pimpinan. Rangkaian lomba kemerdekaan Bapendak Kepri ini dimulai dengan jalan santai yang mengambil rute seputaran Batam Center. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba lompat kardus, lomba tiuk bola pimpong, dan beberapa lomba menarik lainnya. Kepala Dinas Bapendak Kepri, Diki Wijaya mengatakan, semara kemerdekaan yang digelar oleh Bapendak Kepri ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan semangat nasionalis dan cinta tanah air pada segena pegawai Bapendak. Selain itu, dengan berbagai lomba yang digelar, diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan merajut lebih erat tahlil istratu rahmi bagi keluarga besar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Pada pendapatan daerah Provinsi Kepri itu merayakan hari kemerdekaan Bupi Indonesia ke-108, karena memang kami dari tahun ke-11 lalu merayakan kepercayaan. Jadi apa aja yang kita gelar, Pak? Apa aja lomba yang kita gelar nih, Pak? Banyak, ada 10 lomba yang kita lombakan, dari TIR, lomba bimpong, lomba air di Basko, Basko, mus, oba, penari dan besi, dan lain-lain. Basko-bibang, apa sih Bang tujuan, biar lomba ini kepada TIR, lomba ini kebanyakan? Iya, dari mana Pak TIR lagi, TIR. 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 Bapak terimakannya dihatikan terus dia. Apa, terima kasih kebangsaan yang cukup tinggi. Maka di tiap-tiap 17 ini kita selalu baca seluruh kegawai, selama-sama ikut mengerikan. Kemudian juga kita menegangkan bahwa... Berbagai hadiah telah dipersiapkan oleh panitia, diantaranya kipas angin, sepeda, barang-barang elektronik lainnya, hingga sepeda motor Terdino melaporkan dari Bata